Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kakak sekalian saat ini saya berada di desa Trans Desa Raja Basa lama dua ya ini desa ini merupakan desa transmigrasi pramuka ya yang angkatan kedua ya ini merupakan anak-anak muda yang membuka desa ini dan mungkin kita bisa mendapatkan cerita ya cerita sedikit tentang cikal bakal desa ini yang merupakan desa pramuka yang ada di Kabupaten Lampung Timur tepatnya juga di bawah pembinaan kuartir cabang Lampung Timur Assalamualaikum Kak Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Kak Endi Sunario ini senang sekali kami bisa ketemu di sini kakak bisa ceritakan ini asal-muasalnya kenapa bisa disebut ini desa pramuka itu silahkan kasih singkat saja tapi tentunya waktu lama ya jadi kami diberanggarkan dari Kabupaten Jobang Jawa Timur sebanyak 102 orang kami berusia penegak dan pandega saya waktu itu usia 23 jadi sudah pandega saya sebagai komandan kompi jadi menangani 102 siswa penegak dan pandega sudah itu kami diberangkatkan dari jombang ke sini itu ya zaman dulu kami menaik kereta api tahun 1973 akhir akhir 1773 akhir begitu kami sampai ke sini ini masih hutan belak darah ada harimau ada apa namanya ada gajah ada wabi ya kalau kita banyak kalau bina-bina tangan itu masih ada burung rangkok udah musnah semua luar biasa kami dikirim ke sini hanya disiapkan di dua bangunan dari papan atapnya melit untuk tempat tidur kami sementara informasi awal tidak seperti ini tidak seperti itu sehingga begitu kamu sampai disini besok harinya sebanyak tiga puluhan lebih itu pulang karena nggak tahan lihat suaranya kayak gitu kami bertahan ya Alhamdulillah sampai sekarang saya bisa membangun desa ini sekarang Alhamdulillah desa ini sekarang sudah sudah mempunyai SMK muridnya juga banyak tapi bisa dilihat nanti ini SMP dua muridnya banyak TK nya juga maju itu juga maju juga itu ini apa namanya ekonomi juga Alhamdulillah bisa dilihat nanti rumah-rumah anggota Transpram itu sudah bagus-bagus semua ya sudah itu kami juga kedatangan mendatangkan orang-orang yang mau menggantikan mereka yang udah pulang itu pramuka juga sebagian pramuka sebagian bukan sudah itu ikut bangun desa ini sehingga akhirnya jadilah ini supaya diketahui juga kan yang paling penting kami ini diangkat anak oleh para penyibang ada diangkat anak angkat dan diberi gelar kami Oh di desa ini desa ini asli Lampung seperti saya diberi gelar oleh Bapak angkat saya ini gelar saya ini Raden Sinat Negara dan ini berlaku apa gelar ini berlaku jadi saya tidak lagi tidak lagi bermasalah dengan adat antar Lampung sudah itu apa nanya para penyibang adat ini menyumbangkan tanah seluas 600 hektare untuk Transpram untuk Transpram sekali lagi untuk Transpram tahun berapa itu Tahun 73 siapa 600 hektare akhirnya kami apa kami kelola coba kami terbatas kemampungnya untuk pembangunan desa jalan apa perumahan kami bagi setiap apa setiap keluarga terasa orang anggota Transpram sepenuh 4 hektare luas untuk peladangan dan dua hektare untuk peladangan semua itu Pak sehingga tersisalah sebanyak kira-kira 200 sekian hektare 200 sekian ini tingkat tergarapkan nah ini akhirnya diambil alih oleh kuarda diserahkan ke kuarda juga itu apa namanya diberikan sertifikat kami disini Kak juga perang-perang ini juga punya sertifikat semua udah jadi betul-betul kuat kekuatan hukuman tanah ini sertifikat sudah itu kami garam tetapi ada tanah-tanah yang tidak ada sertifikatnya Kak sampai sekarang contohnya ini ya Balai Desa ini tidak ada sertifikatnya STM udah berdiri sebetul megahnya bisa dilihat bagus Kak STM PGRI SMK PGRI juga nggak ada sertifikatnya ini apa namanya SMP juga begitu Masjid karena bisa lihat ini juga bagus itu Kak Masjid itu tidak ada sertifikatnya jadi ini juga masalah bagi kami sudah itu untuk tanah yang 21 hektare yang atas nama kuarda kuartir daerah diambil alih oleh pemda dan diserahkan ke kuarda sampai sekarang tidak digarapkan akhirnya dijarah dijarah sama orang-orang oknum-oknum sampai sekarang diambil alih oleh mereka bahwa itu yang jelas yang yang membawa ke sini ya kuarnas kuarnas langkung jadi ide dari para gagasan perang migrasi peramuka ini Bupati Jombang Lampung apa nama Jawa Timur Bupati Jombang itu aktif di peramuka belum itu belum punya kita mahir pengharian masyarakat di peramuka udah punya gagasan menggerak mengirimkan peram migrasi peramuka ke Lampung disediakan oleh kuarnas dan dapat penghargaan dari dunia kenapa karena di dunia ini baru Indonesia bisa mengirimkan peram migrasi peramuka ini sekitar Indonesia dalam penghargaan berangkat lagi kami kesini kami disini selama disini itu selama satu tahun dapat bantuan makanan bahan makanan lengkap dikasih bantuan juga penggarapan tanah di tanah kami yang 2 hektare itu di panu di apa namanya kabarnya masih bujang waktu berangkat itu ya bujang semua penegak dan pandega jadi 102 itu penegak dan pandega pendidikan tidak sama apa latar belakang ekonomi tidak sama ini contohnya saya pendidikan saya waktu itu lulusan segera SMP kak oh burunya sih buru saya saya apa kuliah lagi di sini di empat di pulih Muhammadiyah hanya sampai S1 sampai pendidikan udah kuat juga kan sudah itu yang lainnya juga begitu ada yang STM ada yang SMP ada yang SD juga ada kak pendidikan tidak sama jadi betul-betul peramukannya itu tidak usahkan pendidikan tapi berusahkan usia sudah itu ini apa namanya masalah-masalah yang timbul selama di sini kami akan hanya dikasih rumah darurat itu kan rumah darurat akhirnya kami menyebarkan orang roboh ini rumah yang 2 roboh akhirnya kami numpang di rumah-rumah penduduk nah waktu itulah datang dari ini dari apa namanya Cepta TV Singapura Cepta TV Singapura itu menyuting kami merekam kami kegiatan di sini kalau masih muda-mudahan semangat kamu udah pencah yang tinggal di sini udah hanya saat-saat yang tinggal di barang namanya barang-barang sudah itu selama setahun dikasih bantuan setelah itu lepas lepas jadi ada bantuan kita mulai gerak sendiri akhirnya dibantu oleh kualitas digerakkanlah perkemahan wira karya di sini tingkat regional yang datang banyak dibangunkan rumah kami pakai buat ruang yang buat rumah tuh nanti pasti ada nggak cuma yang masih diperlihatan jadi atapnya seng jindingnya tapan yang sama asal-asal yang memilih tempatnya masih ada itu masih apa diingkat krediakan ada dua rumah jadi seperti itu rumahnya sebelah itu apa namanya kami mencari napa masing-masing nah saya sendiri Kak karena saya seorang guru ya seorang mendidikan PGCP akhirnya waktu itu masih sempat ngambil di tiga saya akhirnya dianggap di kota bumi jadi saya tinggalkan sebagai komandan kombi silahkan saya bilang apa untuk komandan kombi pengganti saya akan dibutaran ganti-ganti terus Kak akhirnya saya minta pindah saya minta langsung kekuatan saya kalau diizinkan ingin kembali lagi ke sana karena saya komandan kombi kalau tidak diizinkan saya akan menetap di kota bumi waktu kota bumi yang aktif itu Kak Teguh atau kunjungan komandan komitran orang juga komandan komitran orang satu tapi dia di dunia kota dewan jadi akhirnya dia diizinkan pindah lagi ke sini mulai nangan lagi selesai namanya perjuangan Kak maaf ini jadi sementara yang jadi anggota transfernya tidak semuanya pramuka Kak kenapa karena kekurangan jatah 12 diambil aja siapa saja yang bisa mau dan dicek ini keluarganya yang pentingnya tidak terlibat tapi dia mendukang dari PKI ini dibuat dari PKI sudah itu waktu awal-awal memang apa namanya reaksi dari umum itu luar biasa positif saya sering dulu belum ada HP kan belum ada HP belum ada telepon sehingga melalui surat mereka nanya bagaimana bagaimana para pemuda itu nanyakan positif karena apa karena selama ini yang namanya tramigrasi pramuka itu tramigrasi itu Cina orang Jawa itu mengatakan kalau orang tramigran itu kalau tidak kewirangan kekurangan kalau tidak miskin tentunya punya air di sana itu sehingga banyak yang nggak mau tramigrasi tapi dengan kami berangkat ke sini sebagai tramigrasi pramuka orang pada tanya apalagi ambil chat TV itu saya kira disiarkan itu keuntaman dulu lah jadi apa namanya Alhamdulillah sekarang orang udah berbondong-bondong gak tramigrasi lagi mereka berada sendiri kan sudah itu untuk yang menyuting saya kaget Kak Arni Ilyas dulu di ini di koran apa namanya suara karya saya dikasih sama dia memang saya diwawancarai ini waktu hutan dikasih saya sama Karni Ilyas ini berita kamu dia masih sama anak-anak masih muda ini berita kamu buat kaget kok bisa tahu data saya saya memang Kak mungkin satu-satunya anak perwira 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 menengah saya saya itu laptop waktu saya berangkat belum kasiun itu berangkat kok bisa tahu anak adik saya kan ada yang ada yang jadi dosen kok bisa tahu saya berangkat ya saya kan wartawan saya tak ada di mana tapi benar-benar kan betul saya punya bapak angkat dia tahu bapak angkat itu jadi di gambaran sudah itu mungkin data-data tentang tramigrasi pramuka itu mungkin seperti Surakarta itu saya kira ada sempat-sempat contoh yang kesini Kak karena dulu yang namanya Kak Kuarnas itu selalu general yang pertama di dalam Kubono yang kedua Pak Sarbini general Sarbini berapa tahu berapa tak enggak lama itu yang ketiga siapa Kak Masudi dan seterusnya sampai yang lain kalau dulu kami general mesti datang disini seperti wakil presiden yang diharapkan tentunya ini maaf ini yang diharapkan kami ini ada yang melanjutkan maka ini serang diperjuangan bisa menjadi desa pramuka di Lampung ini desa pramuka dengan harapan dengan melalui pramuka ini jadi desa yang bisa bisa maju bisa makin bagus dan dikenal sebagai desa pramuka kalau nama memang dari dulu itu di desa pramuka rumahnya di mana? di pramuka sekarang sudah didukung dari kuarsa sudah mendukung maklumati juga mendukung sudah itu apa namanya kepala desa juga memang sudah main lanjut sudah aktif di pramuka jadi sangat diharapkan juga jadi kepada para pramuka Indonesia terima kasih